Intro Halo selamat siang Sobat Beta Kembali lagi bersama kami di Beta News Siang kali ini kami sedang berada di desa Ketitang Wetan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Dan kebetulan walaupun hari Minggu ternyata disini ada kegiatan Yaitu penyemprotan desinfektan di seluruh rumah yang ada di desa Ketitang Wetan Wah kira-kira seperti apa sih? Untuk info selanjutnya langsung aja kita kepoin dan kita ikuti penyemprotannya Jadi desinfektannya itu di sebelah sana semua Nah ini nanti dibagi-bagi buat tadi disemprotin ke rumah-rumah ya sahabat Jadi ini banyaknya desinfektan yang nanti ini Sekolah B selamat menikmati Oke sahabat, jadi ini salah satu penyemprotan yang dilaksanakan oleh teman-teman Karangkaruna di Sakti Tangwetan Ini lingkungan di Sakti Tangwetan Nah ini acara agenda buat penyemprotan ini sendiri Jadi awalnya itu dari idenya dari mana? Dari ide masyarakat sekitar Atas penanggulangan virus corona untuk masyarakat sekitar juga Berarti dari Karangkaruna memang? Punya inisiatif untuk warga Nah ini desinfektannya sendiri dari apa mas? Desinfektannya sendiri dari klorin dicampur dengan air saja Dengan air saja? Iya Enggak beli ya berarti ya? Enggak beli, sumbangan dari warga Sumbangan dari warga Ini udah berapa kali? Keberapa kali penyakit? Kedua kalinya Kedua kali? Pertama? Yang pertama itu ada sumbangan dari D.P. Ansor Untuk semua tempat ibadah dan sekolah Dan tempat-tempat umum yang ada keramaian Itu kapan? Pertama? Waktu minggu lalu Minggu lalu? Hari Minggu juga? Hari Minggu juga Nah ini tadi mulainya jam berapa? Mulainya jam 2 Selain langkah ini Untuk persiapan karena wabahnya Semakin hari semakin Ternyata beritanya semakin banyak juga Itu gimana? Di desa sini Untuk pencegahan Kami sarankan kepada warga Untuk membuat disinfektan sendiri Di rumahnya masing-masing Dan disemprotkan ke rumah warga masing-masing Itu udah disosialisasikan berarti? Sudah Tadi dalam perjalanan penyemprotan Kami juga sosialisasikan kepada warga Buat ada penyemprotan di rumahnya sendiri-sendiri Tiga kali Tiga hari sekali Tiga hari sekali Nah kalau tempat-tempat ibadah Itu ada penyemprotan khusus Maksudnya itu kan tempatnya orang berkumpul Buat beribadah ya Tentang di desa Nah itu kira-kira Kalau jumlah penyemprotannya lebih banyak Apa bareng sama? Nanti dalam waktu dekat ini juga ada obat Dari kuskesmas Dan kami mengajukan kepada desa Untuk pembuatan obat sendiri Hasil karya karangtasuna sendiri Berdasarkan dengan teman-teman Kita lakukan kalau nggak salah Satu minggu sekali buat tempat ibadah Dan sekolah-sekolah Dan sekolah-sekolah Kalau sekolah-sekolah penyemprotannya Sudah juga? Sudah Sudah Nah itu kalau pembuatannya Desinfektannya itu kapan? Biasanya Ini proses pembuatannya mungkin besok Besok Itu di Dilakukan oleh anggota karangtasuna Nah sejauh ini memang Di sini masih aman nggak mas? Sejauh ini masih aman Belum ada yang apa-apa ya? Belum ada ya? Kalau yang untuk kesehatan sendiri masnya Misal Tim medis desa atau gimana Itu karangtasuna juga Mengkoordinir itu nggak? Maksudnya memantau itu nggak? Selain Kami dalam perjalanan ini Juga memantau Semua Orang yang Dari perantauan-perantauan Yang mau masuk ke desa Kami laporkan kepada Desa Buat ditindak lanjuti Biar nggak ada Penyebaran virus koronanya Oke setelah tadi kita melihat langsung Dan wawancara dengan Ketua Karangtasuna desa Di Tangwetan Ternyata memang Langkah-langkah atau Antisipasi awal Sangat penting untuk Menanggulannya atau Mencercah Virus Penularan virus Wabah Covid-19 ini Semoga informasi ini Dapat bermanfaat Bagi sahabat semua Terus ikuti kami di Beta News Dengan cara subscribe Like, komen, share Dan bunyikan loncengnya Karena kami akan terus memberikan Informasi-informasi yang menarik Unik dan inspiratif tentunya Sampai jumpa